Hubungan Lionel Messi dan PSG kini dalam situasi genting, sebab lebih dari sekedar kasus kabur ke Arab Saudi, Messi dan PSG punya urusan yang cukup rumit, karena fans mulai ambil bagian. Lionel Messi bergabung dengan PSG pada awal musim 2021-2023. Saat itu, Messi tak bisa bermain untuk Barcelona, karena alasan finansial. Messi harus mencari klub baru dan memilih pindah ke PSG. Hubungan Messi dan PSG dengan cepat tak harmonis. Performa Messi dinilai tak sesuai dengan harapan. PSG gagal pada dua edisi Liga Champion, yang merupakan target utama klub. Akhir pekan lalu, PSG kalah dari Lorient. Pada lanjutan Liga 1, setelah itu situasi menjadi sangat rumit bagi semua pihak. Messi cabut ke Arab Saudi dan mendapat sanksi dari PSG. Harusnya, PSG meliburkan tim utama selama dua hari usai laga melawan Lorient. Namun, libur itu hanya diberikan jika PSG menang atas Lorient. PSG akhirnya kalah. Sementara, Messi sudah terlanjur punya komitmen untuk bergabung ke Arab Saudi untuk urusan komersial. Akhirnya, Messi bolos latihan karena jatah libur dibatalkan pihak klub. Jadi, sebenarnya Messi sudah minta izin untuk terbang ke Arab Saudi. Usai laga melawan Lorient hanya karena PSG kalah, libur latihan dibatalkan, dan situasi menjadi lebih rumit. PSG tidak memberikan toleransi atas tindakan Messi. PSG kecewa berat karena Messi pergi tanpa izin dan klub dalam situasi sulit. PSG memberi sanksi berdurasi dua pekan untuk Messi. Pada periode itu, Lapulga tidak akan masuk dalam skuad PSG. Selain itu, Kapten Timnas Argentina juga tak boleh ikut latihan. Bahkan, sejumlah laporan menyebut, Messi juga tidak akan menerima gaji pada periode sanksi tersebut. Sampai saat ini, belum ada pernyataan apapun dari Messi soal situasi ini. Di tengah ketidakpastian soal masa depan bersama PSG, pihak Lionel Messi telah menggelar pebicaraan dengan Arab Saudi. Lebih dari sekedar urusan komersial, akan tetapi kontrak sebagai pemain Al-Hilal. Dan pada awal April 2023 lalu, George Messi disebut melakukan negosiasi dengan Al-Hilal soal potensi anaknya hijrah ke Arab Saudi. Messi punya tawaran gila pada aspek finansial jika bersedia pindah ke Arab Saudi. Al-Hilal menyiapkan kontrak 400 juta euro per tahun untuk Messi, dua kali lipat dari nilai kontrak Ronaldo. Hubungan Lionel Messi dengan PSG bakal makin rumit, sebab fans PSG makin kesalah dengan pemain berusia 35 tahun tersebut. Tak lama setelah polemik terjadi, fans PSG melakukan aksi demo di depan kantor klub. Fans tersebut meminta Messi untuk segera dipecat. Kami sudah muak dengan tentara bayaran, Messi harus dipecat. Ini bukan kali pertama fans PSG tidak puas dengan Messi. Mereka sudah kecewa sejak kegagalan di Liga Champion 2021-2022 lalu. Neymar juga terdampak aksi anti-Messie yang dilakukan fans PSG. Sejumlah fans PSG melakukan aksi demo di depan rumah bintang asal berhasil tersebut. Mereka punya satu tuntutan. Meminta Neymar segera angkat kaki dari Parch the Fringe. Fans PSG tidak puas karena PSG tak kunjung meraih gelar juara di Liga Jawa. Terima kasih telah menonton!